Halo YouTube, kembali lagi di channel rating Pada video kali ini saya akan share pengalaman saya Apa saja sih ciri-ciri ketika tensioner di mobil kita itu mengalami kerusakan Jadi untuk komponen seperti ini, untuk tensionernya Jadi tensioner itu merupakan komponen mobil yang berbentuk bearing Yang bisa mengatur ketegangan di bagian timing belt Atau untuk mobil modern itu bisa mengatur di bagian timing chainnya Tapi dia tidak berbentuk bearing seperti ini Pada seharusnya tensioner ini dinilai sebagai komponen yang tidak harus dirawat Dengan kondisi ini, biasanya jarang banget orang yang memperhatikan kondisinya Saat melakukan servis mobil Padahal fungsinya itu sangat penting Mengatur atau menjaga kestabilan di bagian timing di mobil kita Jadi kalau komponen ini bermasalah, pasti akan mobilnya tidak enak dipakai Ataupun timing pengapiannya itu dia akan sedikit berubah Dan mengibatkan tidak nyaman ketika dikendarai Jadi silahkan simak video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng Bisa di-share juga ke teman-teman yang lain Oke kita bahas dulu atau kita tunjukkan dulu untuk bagian tensioner ini Di sebelah mana sih Jadi untuk tensioner ini posisinya ada di bagian sini ya teman-teman Di bagian dekat puli-puli Untuk ini cover timing beltnya Dan kemudian untuk bagian tensioner itu ada di bagian dalam dari puli Untuk pompa airnya itu Atau di bagian sini ya Di bagian balik cover ini Jadi tidak kelihatan karena Dia tertutupi dan Fungsinya dari covernya itu biar menutupi di bagian puli-puli Atau timing belt supaya dia tidak mudah kotor Jadi seperti itu untuk posisinya Oke kita langsung ke bagian fungsinya Jadi ada beberapa fungsi dari tensioner ini Yang pertama Yaitu dia itu untuk mengontrol ketegangan dari timing belt Atau timing chain untuk mobil-mobil modern Dan untuk fungsinya sepenuhnya hampir sama atau mirip-mirip Jadi ketika si timing belt ini kendor Itu akan bisa dijaga kestabilannya menggunakan tensioner ini Bisa dikatakan untuk tensioner ini fungsinya sangat penting sekali Karena jika tidak ada tensioner seperti ini otomatis Ketika timing belt ini kendor Dia putarannya akan tidak stabil Jadi ketika si timing belt ini berputar Tensioner ini menjaga kestabilannya Kemudian dia akan menyesuaikan sendiri untuk berapa tegangannya Jadi untuk putarannya tetap stabil Untuk yang kedua dia itu memastikan timing belt dalam posisi yang tepat Karena kalau misalkan tidak ada tensioner seperti ini Otomatis timing belt itu bisa meleset ya Ataupun ini di bagian dalamnya akan ada penahannya Nah itu untuk menjaga timing belt biar tidak keluar atau melompat di bagian tensionernya Jadi fungsinya sangat penting sekali Misalkan terjadi masalah Atau untuk di bagian pencetelan tensionernya ini bermasalah Otomatis timing beltnya itu bisa melompat ataupun meleset seperti ini Jadi seperti itu untuk poin yang kedua Dan untuk yang ketiga Yaitu mencegah terjadinya gesekan berlebih Dan ketegangannya tidak stabil pada timing belt atau timing chain Jadi untuk umur dari timing belt itu akan lebih awet ya Untuk ketika kita menggunakan tensioner seperti ini Atau tensionernya dalam kondisi baik Karena tentunya untuk ketegangan di bagian timing belt akan selalu terjaga Dan untuk gesekan juga akan lebih minim Karena putaran tensioner yang baik atau kondisi yang baik dari tensioner Itu akan sangat berpengaruh ke bagian timing belt ini Jadi kalau misalkan putarannya seret Pasti untuk putaran mesin juga akan terganggu Dan otomatis pengapian mobil juga akan bermasalah Yang keempat itu menjaga atau membantu meningkatkan efisiensi mesin Karena timing belt ini Dia akan tetap berada pada posisi yang tepat Dan memastikan putaran mesin itu lebih stabil dan konsisten Sebenarnya untuk fungsi-fungsinya hampir mirip Cuman dia itu lebih detailnya ya Atau perbedaannya itu ada detailnya Dan untuk mobil yang menggunakan tensioner dengan kondisi baik Itu pasti akan lebih efisien Karena yang saya sebutkan tadi Yaitu dia itu mengatur posisi dari pengapian itu Biar tetap stabil dan tidak ada yang mereset ya Dan untuk yang kelima Dia itu mengurangi kemungkinan terjadinya Kerusakan pada mesin akibat Akan putusnya timing belt Jadi ketika timing belt itu akan putus Biasanya dia akan renggang Dan untuk tensioner ini Dia itu tetap menjaga ketika si timing belt itu renggang Dia itu tetap di kondisi selalu bagus Ataupun tetap kencang ya Jadi tidak ada kerenggangan Karena kalau timing belt sudah mulai putus Itu biasanya mobil akan bermasalah Dan ketika tidak ada tensioner seperti ini Ataupun tensionernya kondisinya tidak baik Otomatis akan sangat berpengaruh Dan kerusakannya itu akan banyak ya Apalagi sampai dengan putus Timing beltnya itu akan merusak Di bagian komponen mobil yang lain Dan tentunya akan rugi banyak ya kita Jadi untuk fungsinya seperti tadi Dan kita akan lanjut ke ciri-cirinya Apa saja sih ketika terjadi kerusakan Meskipun komponen tensioner ini jarang banget Mengalami kerusakan Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ya Terjadi kerusakan Karena masa pakai mobil Ataupun kondisi mobil Pasti akan berbeda-beda Dan untuk ciri-cirinya Itu ada beberapa Kan saya sebutkan satu persatu Dan yang ciri-cirinya pertama Yaitu terdengar bunyi berisik pada mesin Jadi ketika tensioner mobil kita itu Mengalami kerusakan Atau mulai rusak Itu pasti akan timbul suara Suara itu berasal dari gesekan Di bagian bearingnya ini Karena di bagian dalam ini bearing Nah ketika putaran mesin itu naik turun Itu pasti akan ada suara berisik Karena bearingnya itu dia bisa jadi kering Ataupun memang putarannya sudah tidak normal ya Jadi suaranya nanti bisa kencang Ataupun pelan Tergantung dari tingkat kerusakan Di bagian tensioner mobil kita Karena ketika terjadi gesekan Otomatis putarannya itu kan Mengikuti putaran mesin ya Atau RPM Nah nanti Kalian cek aja untuk suaranya Misalkan suaranya itu Di idlenya itu kencang Biasanya kerusakannya Lumayan parah Kalau misalkan pelan itu masih bisa ditolerir Untuk yang kedua Untuk ciri-cirinya itu Di area belakang timming belt ini Aus Jadi kalau misalkan Kalian cek di bagian belakang timming beltnya ini aus Nah bisa jadi seperti ini ya Jadi ketika Berputar itu tidak akan Rata seperti ini Atau biasanya Bahasanya itu oleng Nah itu mengakibatkan Penekanannya Ataupun putarannya tidak rata Ke bagian tensioner Ini yang akan menyebabkan Tensioner itu nanti Aus di bagian luarnya Dan Tentunya akan berpengaruh di mobil kita Meskipun sedikit Karena tensioner itu Fungsinya sangat penting sekali Seperti pada bagian awal tadi Yang saya sebutkan Untuk fungsi-fungsi dari tensioner ini Nanti silahkan kalian cek Untuk di timming beltnya Timming belt yang tidak Bagus atau tidak rata Itu nanti malah mengakibatkan Kerusakan di bagian tensionernya Makanya biasanya Untuk penggantian Biasanya harus sepaket Biar tidak terjadi masalah Di satu bagian tertentu Dan kemudian Untuk yang ketiga Itu ciri-ciri kerusakannya Silahkan kalian cek Di bagian dalam covernya ini Kalau misalkan di sekitar Timming beltnya Atau Tensionernya ini Kotor Biasanya Nanti dia akan merusak Di bagian Tensionernya ini Karena Bisa jadi untuk Kotorannya itu Kotoran dari Grease yang ada di dalam Bearingnya ini Ataupun malah kotoran Yang masuk ke bagian Bearingnya ini Yang nantinya akan merusak Bagian Tensionernya Jadi silahkan Nanti di cek Ketika membuka Cover dari Timming belt Silahkan kalian cek Juga untuk Bearing dari Tensionernya ini Apakah kondisinya Bagus atau enggak Dan untuk yang keempat Itu getaran mesin Akan bertambah Atau berlebih Karena Kerusakan di bagian Tensioner Ini nanti Efeknya Lumayan gede ya Jadi Kalian bisa Melakukan pengecekan Ketika terjadi getaran Di bagian mesin Yang berlebih Biasanya Untuk getaran mesin Tidak hanya Di bagian tensioner Bisa jadi Untuk bagian Mounting-mounting juga Tapi Ketika ada suara-suara Dan kemudian Adanya getaran Yang berlebih Di bagian mesin Silahkan nanti Kalian cek juga Untuk tensionernya Siapa tahu Memang sudah Saatnya ganti Dan Misalkan Kerusakannya Parah Silahkan Kalian Ganti aja Menggunakan Tensioner yang baru Ataupun sekalian Ketika Mengganti Di bagian Timing beltnya Nah ini untuk Putarannya kan Biasanya dia Agak serat Kalau misalkan Sudah mulai rusak Atau tidak halus Untuk Putaran dari Tensionernya ini Nah ini di Unit saya Itu putarannya Sudah Nyendat-nyendat Tidak lancar Itu memang Sebagai tanda Ketika Si tensioner ini Sudah Minta ganti Ataupun Rusak Jadi untuk Perusakannya Seperti tadi Atau Ciri-ciri Kerusakan Seperti tadi Oke Kita lanjut ke Cara mengatasinya Ketika kita sudah Menemukan Ciri-ciri Atau Gejala Yang saya Sebutkan Di awal Tadi Jadi Yang pertama Kalian Lakukan Yaitu Periksa Dulu Di bagian Setelannya Siapa tahu Hanya bagian Setelannya Yang tidak Pas saja Karena Untuk setelan Yang tidak Pas Ataupun Misalkan Dia terlalu Kendor Atau Kencang Itu bisa Menyebabkan Ciri-ciri Seperti Yang saya Sebutkan Di awal Tadi Jadi Untuk Menyetel Di bagian Tensioner Silahkan Kalian Buka Untuk Cover Dan Kemudian Cek Untuk Kekencangan Di bagian Timing Belt Siapa Tahu Hanya Kekencangan Atau Kekendoran Misalkan Tensioner Sudah Rusak Kalian Langsung Ganti Menggunakan Tensioner Yang Baru Karena Mengingat Fungsi Yang Sangat Penting Tensioner Yang Rusak Seperti Ini Dia Itu Malah Menyebabkan Komponen Yang Lain Seperti Timing Belt Itu Nanti Akan Rusak Juga Jadi Silahkan Kalian Ganti Dan Yang Ketiga Kalian Bisa Ganti Untuk Timing Belt Jadi Saran Saya Ketika Mengalami Ciri-ciri Timing Belt Karena Untuk Onkos Kerja Penggantian Timing Belt Atau Tensioner Biasanya Harganya Sama Kalau Kalian Menggantinya Sendiri-sendiri Pasti Akan Dua Kali Onkos Kerja Dan Tentunya Akan Menguras Kantong Jadi Untuk Penggantian Seperti Itu Atau Penanganannya Seperti Itu Kalian Nanti Bisa Melakukan Cek Satu Per Satu Dan Mengatasi Dari Yang Termudah Dulu Sampai Yang Biasanya Biar Termahal Seperti Itu Oke Jadi Kesimpulannya Ketika Kalian Mengalami Kerusakan Atau Ciri-ciri Yang Saya Sebutkan Tadi Kalian Bisa Melakukan Pengecekan Di Bagian Timing Belt Dan Tensioner Kalian Bisa Saja Hanya Bagian Setelanya Ada Yang Bermasalah Karena Tidak Perlu Mengganti Timing Belt Dan Tensioner Kalau Cuman Setelanya Aja Karena Setelan Yang Tidak Pas Itu Bisa Mengakibatkan Tensionernya Ini Seperti Rusak Atau Misalkan Kencangan Itu Kan Dia Nanti Akan Timbul Suara Juga Misalkan Terlalu Kendor Juga Nanti Bisa Mengakibatkan Slip Di Bagian Tensionernya Ini Dan Mengakibatkan Ada Suara Dan Untuk Tensioner Ini Harganya Mungkin Tidak Terlalu Mahal Tapi Untuk Ongkos Kerjanya Ketika Kita Melakukan Penggantian Tensioner Aja Itu Lumayan Mahal Jadi Silahkan Nanti Untuk Penggantian Bisa Sepaket Dengan Timing Belt Biar Kita Tidak Perlu Khawatir Ketika Kita Perjalanan Jauh Kita Tidak Perlu Mengkhawatirkan Timing Belt Ataupun Tensionernya Aja Jadi Seperti Itu Jadi Saya Rasa Cukup Di Video Kali Ini Silahkan Nanti Bisa Teman Teman Komen Di Bagian Bawah Ketika Ada Masukan Jadi Terima Sudah Menonton